Halo, Assalamualaikum Apa ya penyebab adonan kita itu gak bisa kalis-kalis? Kemungkinan pertama karena jenis terigu yang tidak tepat Yang kedua pemberian air yang juga tidak tepat Walaupun terigu dengan protein sedang tetap bisa digunakan Tapi sebaiknya kita gunakan terigu dengan kandungan protein tinggi Misalnya merek Cakra Kembar Karena setelah terigu itu kita beri air Maka kandungan protein ini akan berubah menjadi gluten Nah gluten inilah yang bertanggung jawab membuat adonan kita ini jadi kalis Yang kedua biasanya adonan tidak kunjung kalis Karena kita memberikan cairannya terlalu banyak Jadi seberapa banyak air yang tepat untuk adonan ini? Yuk kita saksikan videonya Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung disini untuk Mengklik tombol subscribe dan juga icon bellnya Supaya kita bisa selalu terhubung dan belajar bersama-sama di channel ini Nah teman-teman di depan saya sekarang sudah ada tepung terigu sebanyak 250 gram Biasanya saya melakukan pengairan atau pemberian Dan cairan itu sekitar 60-65% dari total terigu Teman-teman jangan lupa juga bahwa cairan yang dimasukkan itu bukan Yang dihitung itu bukan hanya airnya saja Melainkan juga termasuk dari telur yang kita gunakan Contohnya seperti ini 65% dari 250 gram adalah saya bulatkan 165 gram cairan Jadi saya harus menotalkan 165 gram cairan ini sudah termasuk air dan telur Tips pertama supaya adonan roti atau donat kita itu cepat kalis dan halus Larutkan dulu gula pasir yang akan kita gunakan Menggunakan air dari resep kita Tips yang kedua Jangan langsung menggunakan air yang kita sediakan seluruhnya Kenapa? Karena terigu dari masing-masing yang kita gunakan itu Biasanya memiliki daya serap yang berbeda-beda Ada beberapa hal yang mempengaruhi Misalnya apakah tepung terigunya itu baru dibuka dari kemasan Atau sudah sering buka tutup Tingkat kelembaban terigunya Suhu ruangan Itu menurut artikel yang saya baca Akan berbeda daya serapnya terhadap air Jadi kita jangan langsung menuangkan air yang kita sediakan Karena kita mengikuti resep orang lain Kita tuang sekitar 70% saja dulu Baru kalau nanti adonannya itu masih kering atau agak kaku Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit Ini saya menggunakan margarin yang sudah dilelehkan Dicampur dengan air telur Ini nanti sangat memudahkan dalam proses mixing atau pencampuran Lebih mudah menyatu dengan bahan kering atau terigunya Bahan keringnya terdiri dari terigu Kemudian susu bubuk Kemudian saya beri ragi Dan juga sejumput garam Kita aduk agar bahan kering ini bisa terdistribusi secara merata Khususnya ragi Juga garam Lalu kita masukkan bahan cair Yang terdiri dari air Kuning telur Dan juga margarin leleh Oh iya teman-teman Dari total cairan 65% itu belum masuk semua ya Masih ada sisa segini nih Oke teman-teman Ini kita masuk di proses mixing atau pengadukan Atau juga pencampuran Antara bahan kering dan juga bahan cairan Teman-teman bisa menggunakan spatula atau alat lain yang lebih besar Tapi saya disini memakai sendok Hanya ingin menunjukkan pada teman-teman yang belum punya spatula yang besar Misalnya tetap bisa menggunakan alat seadanya yang kita pasti miliki di rumah ya Yaitu sendok makan Oke ini sudah tercampur semua dan sebetulnya ini glutennya atau si bahan penyebab elastisitas pada adonan sudah terbentuk Hanya saja jaringannya itu belum kuat atau mudah robek Nah sekarang baru kita masuk ke tahap menguleni Kita bersihkan dulu papan kerja kita Dan yang paling penting adalah jangan lupa mengoleskan margarin atau minyak sayur ke permukaan papan kerja kita Supaya tidak lengket Selain itu tangan kita juga sama Kita olesi dengan margarin atau minyak sayur Nah ini teman-teman adonannya Walaupun kita belum mulai menguleni Tapi ini sudah ada gluten dari Tadi karena kita aduk-aduk dari awal Itu glutennya sudah tumbuh Dan juga karena kita Larutkan gula pasirnya Jadi tekstur adonannya ini halus Tidak ada bulir-bulir dari gula pasirnya Saya sarankan teman-teman pakai minyak sayur aja ya Kalau margarin ini lebih cepat nyerap ke adonan Jadinya harus sering-sering mengolesi pakai margarin Metode menguleni ada juga dengan cara yang Seperti melakukan gerakan mencuci baju Tapi saya lebih suka metode ini Slip and fold Dan buat saya ini lebih sering berhasil Daripada seperti menggilas baju Nah ini karena saya merasa adonannya agak kurang lentur Saya tambahkan lagi sedikit air Jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini Kalau adonan merasa agak kering Kurang lembab Agak kaku Tambahkan air sedikit-sedikit Setelah ditambahkan air Adonan akan menjadi lengket ya Tapi itu wajar Kita terus saja uleni Nanti akan terserap airnya Dan nanti tidak akan lengket lagi Kalau masih agak-agak lengket Teman-teman bisa olesi lagi Menggunakan margarin atau minyak sayur Nah ini saya menggunakan scraper Sebagai alat bantu Untuk mengangkat adonan Kalau adonannya itu lengket Ini sangat membantu banget Teman-teman bisa juga beli di online shop Kalau tidak sempat ke toko bahan kue Harganya ini kurang dari Rp30.000 atau kurang dari Rp20.000 ya saya lupa Tapi cukup terjangkau Dan terpakainya lama juga ya Nah teman-teman uleni terus Seperti yang saya lakukan Atau boleh menggunakan metode menggilas Sampai pada titik tertentu Nanti adonannya bisa Terlihat ada apa Seperti ini Tapi jangan mudah robek Nah ini masih mudah robek Jadi belum cukup kalisnya ya Oke uleni lagi Nah ini kita coba rounding Kemudian kita tekan Kalau dia mantul Oke rasa ya Rasa ini sudah cukup ya Kalau teman-teman masih Mau membuatnya lebih kalis lagi Masih terus boleh dioleni Sekitar 15 menit Hasilnya akan jauh lebih kalis Nah sekarang kita akan coba Bagaimana kalau Total airnya itu Kita tuangkan semua Ya Ini semuanya tadi yang sisanya Kita masukkan lagi Jadi benar-benar 65% Cairan Dari Terigu Ini pun Saya ingin Berusaha Memotivasi Teman-teman Kalau misalnya Mengalami adonan Seperti ini nih Gak jelas ya Kayaknya bentuknya Gak karuan Lengket-lengket Kayaknya Aduh Gak mungkin kalis Sudah mau udahan aja deh Jangan menyerah Teman-teman bisa saksikan nih Video di bagian ini Bahwa adonan yang kok Nampaknya tidak beraturan Nanti pada akhirnya juga Akan kalis Ini mohon maaf ya Kalau videonya mungkin Terlalu panjang Supaya benar-benar Menunjukkan proses Dari Kondisi yang Berantakan Lengket-lengket Adonannya Tidak homogen Seperti terpecah-pecah Tapi Pada akhirnya Nanti bisa kalis Supaya Bisa terlihat Prosesnya Nah ini Seperti teman-teman bisa lihat Ya adonannya ini Lengket Lengket seperti ini Biasanya Kita Udah mulai Menyerah nih Karena merasa Gak akan kalis nih Kayaknya Tapi Jangan berpikir Seperti itu Kita terus Berusaha lagi Dengan bantuan Scraper Dengan bantuan Minyak sayur Yang bisa mengurangi Lengketnya Adonan Ke tangan kita Dan juga Ke meja kerja kita Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Video tentang gluten sudah ada Di channel ini silahkan teman-teman cek ya Selanjutnya kita rounding Dan kita siap ke tahap selanjutnya Yaitu Fermentasi awal Atau primary Fermentation Terima kasih teman-teman sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh